Komoditas sawit dan produk turunannya bisa menjadi penambal untuk defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Penguatan kinerja ekspor sawit dan implementasi B20 jadi keharusan. Neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2018 defisit sebesar 3,09 miliar dolar. Sangat timpang dibandingkan periode sama tahun 2017 yang surplus 7,39 miliar dolar. Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia GAPKI meyakini ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya bisa menjadi penambal defisit neraca dagang. Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan CPO merupakan penyumbang defisa terbesar di Indonesia. Setiap tahun ekspor sawit mampu menyumbang defisa sekitar 300 triliun rupiah. Tahun ini misalnya tekanan datang dari India yang menaikkan tarif bea masuk CPO hingga menjadi 44 persen. Selain itu juga ada kampanye hitam atas produk CPO di Eropa. Hasilnya ekspor CPO dan turunannya pada Januari hingga Juni 2018 hanya 15,30 juta ton. Turun dari periode yang sama tahun 2017 yang mencapai 15,62 juta ton. Sedangkan ekspor kelapa sawit di luar oreo kemikal dan biodiesel turun 6 persen menjadi 14,16 juta ton. Joko menegaskan semua pihak harus menyadari kondisi ekonomi sekarang. Pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya seharusnya mendukung pengembangan pasar ekspor CPO agar penjualannya meningkat sehingga mampu mengatasi defisit neraca dagang. Sementara itu Bank Indonesia juga merilis data defisit neraca transaksi berjalan kuartal 2 tahun 2018 yang tercatat sebesar 3 persen atau 8 miliar dolar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,96 persen. Ekonomi Bank Sentral Asia David Sumol mengatakan upaya menekan defisit transaksi berjalan memang harus dilakukan di tengah kondisi eksternal yang diwarnai normalisasi suku bunga Amerika Serikat, perang dagang, dan ketidakstabilan ekonomi di Turki. Langkah pemerintah mengonversi biodiesel menggunakan B20 persen dapat membantu mengendalikan defisit transaksi berjalan tersebut. Palingnya mengurangi, palingnya mengurangi. Kayak B20 ini kan penerapannya September. Jadi kalau misalnya sampai akhir tahun ini, apalagi kalau bisa tahun depan bisa B50 misalnya, 50 persen dari biodiesel, ini selain kita bisa mengurangi import BBM, terus juga ini giman buat CPO-nya juga kan meningkat. Otomatis harganya juga bisa lebih tinggi. Jadi itu defisa lagi buat kita. Sawit menjadi komoditas andalan menyusul posisi Indonesia sebagai produsen utama. Pada Juni tahun ini, produksi CPO dan PKO turun 7 persen dibandingkan bulan sebelumnya atau dari 4,24 juta ton turun menjadi 3,95 juta ton. Sementara itu, stok minyak sawit terus menunjukkan tren naik dan mencapai angka tertinggi pada Juni di 4,85 juta ton. Tim Liputan, Berita 1. Indonesia sebagai produsen utama sawit bisa mengoptimalkan perdagangan sawit untuk menambal defisa neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, dan juga anggota Komisi 6 DPR RI, Eriko Sotardugat. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih telah di bersama kami. Selamat malam Bapak Elisa. Ini Pak Joko dan Pak Eriko, kalau kita lihat terkait dengan sawit ini, kita harapkan memang menjadi salah satu cara untuk menambal defisit kita. Ini kalau dari GAPKI sendiri, dalam siaran persenya juga mengatakan di 21 Agustus ini, kita lihat keluarnya Pak, mengatakan bahwa semester 1 ini, 2018, bahwa pasar minyak sawit Indonesia tertekan. Ada apa yang terjadi dengan sawit kita? Ya, sebenarnya, pertama kan sebenarnya karena 70 persen dari sawit kita itu kan harus pergi ke pasar ekspor. Pasar ekspor memang tahun ini ada beberapa tantangan gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang sampai dengan Juni kemarin, sebenarnya data Juli sudah ada, sampai dengan Juli, sebenarnya ekspor kita itu masih kalah sekitar 2 persen dibanding tahun lalu. Nah, saya sih menggarisbawahi yang pertama adalah memang faktor situasi global yang memang cenderung untuk belum pasti. Jadi perang dagang Amerika, Cina itu salah satunya yang membuat situasi makin tidak pasti. Kedua adalah faktor India, India itu signifikan turun karena India menaikkan tarif impor untuk produk sawit. Dan itu karena kenaikan yang sangat signifikan itu, kita kurang kompetitif. Jadi India faktor kedua yang menyebabkan ekspor kita turun. Yang ketiga, Eropa. Eropa tentu karena sentimen yang memang pada kebetulan sentimen negatifnya kan akhir tahun lalu sampai awal tahun ini. Jadi memang kalau kita lihat angkanya ada sedikit penurunan di Eropa dan juga di beberapa pasar emerging market itu seperti Afrika. Jadi saya mengelompokkan dua, ada faktor yang karena situasi global, kemudian faktor Eropa yang karena mungkin sentimen itu negatif, dan faktor ketiga itu adalah pasar yang sebenarnya price sensitif. Jadi begitu tarifnya naik, ekspor kita tertekan. Tapi sebenarnya sejauh ini bagaimana potensi sawit kita sih pas itu? Sebenarnya sih itu kan angka sampai dengan Juli. Kalau Juli kan kita masih minus 2%. Saya sih menduga sampai akhir tahun mudah-mudahan recover. Karena kalau kita lihat angka 2 bulan terakhir, Juni dan Juli itu India mulai menaikkan impor. Mungkin ini karena faktor dia juga mulai sedikit berantem dengan Amerika. Kedua, memang India menyesuaikan tarif impor untuk gedelinya. Jadi gedelinya dinaikin gitu ya. Sehingga karena dinaikin gapnya dengan sawit sekarang agak rame gitu, kompetitif. Jadi itu kemudian 2 bulan terakhir India menaikkan pembelian. Kemudian faktor Cina. Faktor Cina juga karena mungkin juga karena tadi situasi trade war dengan Amerika, dia sekarang mulai beli sawit dan juga biodiesel dari Indonesia. Jadi ini yang mudah-mudahan kalau situasi ini bisa bertahan sampai akhir tahun, saya sih berharap sampai akhir tahun akan kembali positif eksplor kita. Kalau kita lihat secara stok, produksi dan juga itu, itu juga aman ya sampai akhir tahun ya? Ya, jadi produksi tahun ini luar biasa. Meningkat ya? Meningkat. Karena kita kan sebenarnya mentargetkan 40 ton itu kan 2020 tadinya. Ini mungkin tahun ini bisa 45 juta ton. Oke. Nah ini kalau apa yang dikatakan oleh Pak Joko sebenarnya secara stok dan juga produksi kita sebenarnya meningkat. Secara potensi sebenarnya baik. Tapi kalau kita lihat juga beberapa sentimen ya bisa dikatakan tantangan di dalam sawit ini, apalagi tadi dari India yang membuat kita kurang kompetitif, ini juga menjadi salah satu dampak juga nampaknya. Mbak Elis ya, kita sebenarnya kan harusnya punya pemikiran yang komprehensif ya, dan punya keoptimisan. Tadi kan sudah disampaikan Pak Joko juga. Sebenarnya bagaimana kita membuka pasar? Seperti China, Pak Joko, mereka sudah siap untuk membuka sampai 5 juta ton. Dari 3 juta ton tadinya, dengan kita juga membuka impor buah-buahan, terutama jeruk. Dan itu sudah kita setuju yang impor jeruknya tidak terlalu besar sebenarnya, selama ini dilakukan dari Pakistan dan sekarang dilakukan dari China. Nah ini bisa meningkat ke 5 juta ton, itu ada tambahan 2 juta ton, kan kurang lebih seperti itu. Produksi kita diperkirakan tahun ini 46 juta ton lebih bersama oleochemicalnya. Nah ini kan sesuatu hal yang luar biasa, tahun lalu itu 38 juta ton, jadi ada peningkatan 20%. Nah sekarang tinggal hanya bagaimana membuka pasar. Nah membuka pasar ini tidak cukup hanya Gapki saja yang bekerja, tetapi juga dengan kita bisa bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan. Begitu juga dengan DEPLU kita. Sebenarnya kan di setiap kedutan ada yang namanya AKC Perdagangan. Kenapa kita tidak membuka juga pasar yang baru, seperti misalnya di Afrika, dengan melakukan katakan penetrasi yang lebih serius. Tidak hanya kita, kita bisa bersama-sama juga dengan Malaysia. Kalau Anda berbicara dengan membuka pasar, tadi juga ada beberapa pihak yang memang terkait dengan ini, mungkinkah juga dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perkebunan dan juga perdagangan sawit di Indonesia ini juga harus diperbaiki ataupun menunjang untuk memperbaiki sawit juga? Mbak Elisa, sebenarnya yang paling pokok di depan ini, tadi sudah disampaikan Pak Joko juga, mengenai Eropa. Kami bahkan ikut waktu itu melobi Parlemen Eropa. Mereka berpikir bahwa sebenarnya penggunaan tenaga kerja, ini salah satu contoh, menggunakan tenaga kerja anak-anak. Kami sudah sampaikan bahwa budaya di perkebunan itu kan tinggal keluarga besar. Ini yang black campaign yang dikeluarkan oleh Eropa ya. Nah ini sebenarnya juga kalau dijelaskan dengan lebih terperinci, kenapa Mbak Elisa kita optimis? Tidak ada sebenarnya saingan sawit ini dari segi harga. Nanti boleh ditanya dengan Pak Joko. Kos prisenya itu paling rendah dibandingkan dengan minyak kedele, dibandingkan dengan minyak bunga matahari, atau apa saja, jagung dan lain-lain, tidak akan bisa melawan kelapa sawit ini dalam soal harga pokoknya. Kalau kita lihat sekarang harga kelapa sawit ini sebenarnya sudah sangat rendah. Nah, berapa tahun yang lalu itu 1.200 sampai 1.400 dolar per metric ton. Sekarang hanya tinggal 650 ke 700 atau 750. Sebenarnya itu juga sudah mendekati harga cost price. Nah ini juga yang harus dijaga, karena kalau di bawah itu tidak ada lagi petani kelapa sawit yang mau memanen kelapa sawitnya. Bahkan sekarang Pak Joko, di pasaran TBS itu tinggal 900, di beberapa daerah 1.100, 1.300. Nah ini juga kan ke depannya seperti apa? Makanya tadi saya sampaikan, ini sebenarnya juga harus ada dari Departemen Perdagangan. Bagaimana kita juga membuka pasar ini, mempenetrasi pasarnya, apalagi dengan adanya trade war ini, ini satu peluang juga loh. Bagaimana sekarang China dan Amerika masih katakan beradu pendapat, beradu gagal, beradu hal-hal lain. Nah kita masuk dengan sawit kita ini. Kalau kita hitung dengan produksi 46 juta ton ini, dengan oleo kemikalnya ada peningkatan lebih dari 20%. Tahun lalu kalau tidak salah Pak Joko, 22 miliar dolar lebih devisa yang dihasilkan, kurang lebih 300 triliun. Kalau kita hitung dari sini, sekarang mungkin bisa 27 miliar dolar. Let's say 4 miliar dolar ini, karena ini sudah setengah tahun lebih, kita bisa sekitar 2 miliar dolar. Ini kita push di dalam 4 bulan yang tersisa ini. Kemudian juga dengan B20. B20 ini kita bisa menghemat 21 juta dolar per day. Katakan dengan kita push selama 4 bulan ini, 120 hari, itu 2,4. Apakah sudah tidak bisa ditutupi masalah defisit ini? Bisa, bahkan mungkin lebih dari itu. Ini dia, berarti kan bisa dikatakan bahwa sawit ini sangat berpotensial, dan juga bisa menjadi satu tambalan defisit ini, yang menjadi salah satu yang dikatakan oleh GAPKI. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.